Saudara, hingga Kamis kemarin pemerintah mencatat ada tambahan sebanyak 103 kasus pasien yang positif terinfeksi virus corona. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyampaikan hingga Kamis 26 Maret 2020 jumlah pasien positif terinfeksi virus corona bertambah 103 kasus. Sehingga total kini menjadi 893 kasus. Dengan penambahan kasus kematian berjumlah 20 kasus dan pasien sembuh sebanyak 4 kasus. Sedangkan pasien yang meninggal dunia menjadi 78 orang. Sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 pukul 12.00. Kita lihat ada penambahan kasus konfirmasi positif kurang lebih sebanyak 103 orang. Sehingga jumlah totalnya menjadi 893. Kalau kita lihat sebarannya memang masih akan didominasi dengan kasus yang kita temukan banyak di DKI. Sementara kita lihat bahwa di Sulawesi Selatan juga terjadi penambahan kasus yang cukup banyak, 14 orang. Ini hendaknya menjadi atensi kita sekalian di dalam konteks untuk mewaspadai ini. Kemudian secara akumulasi juga bahwa sampai dengan hari ini sudah ada 4 lagi penambahan kasus yang sembuh. Oleh karena itu jumlah kasus sembuh ada 35 orang. Kemudian kasus kematian ada penambahan sebanyak 20 kasus sehingga totalnya ada 78 orang. Pangdam Jaya Saudara Majen TNI Eko Margiono menjelaskan pendirian rumah sakit darurat corona di Wisma Atlet Kemayoran disiapkan untuk menampung pasien jika penyebaran virus corona terus bertambah mencapai ribuan pasien. Pangdam Jaya juga menyatakan skenario terburuk kasus positif corona bisa mencapai 8.000 orang. Simulasi Forkopinda DKI Karena adalah Jakarta paling banyak terpapar oleh virus ini skenario yang terburuk adalah bisa mencapai 6.000-8.000 orang positif. Oleh karena itu untuk mengantisipasi itu pemerintah segera bertindak cepat merubah yang selama ini Wisma Atlet dirubah menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Terima kasih pernah knowing